Intro Masih teringat dengan jelas bagaimana Kelian Bape menahan rasa sakit Usai mendapat tackle keras dari pemain Saint-Etienne Dalam laga final Copa de France tersebut Bape harus menerima kenyataan dirinya mengalami cedera parah Apasnya lagi, cedera itu dekat dengan waktu pertandingan babat perempat final melawan Atlanta Sangat sedih, Bape pikir ia akan melewatkan laga itu Tapi tunggu, lihatlah yang malam ini terjadi Bape kembali, masuk sebagai pemain pengganti dan menjadi penentu comeback dramatis Paris Saint-Germain Dan inilah keajaiban Kelian Bape 13 Agustus 2020, tempat di Estadio Dallus Lisbon, Portugal Pertandingan pembuka babak perempat final mempertemukan tim raksasa Perancis PSG Melawan kuda hitam asal Italia Atlanta Ini adalah pertandingan hidup dan mati Pertandingan satu laga saja dan setiap momen bakal sangat menentukan Paris Saint-Germain sendiri lebih difavoritkan malam itu Dengan pemain-pemain ternama seperti Neymar Junior, Icardi, Sarabia, hingga Kelian Bape Mereka adalah tim yang memiliki ambisi besar untuk meraih trofi Liga Champions Meski begitu, PSG tak akan benar-benar superior Atlanta datang dengan para pemain yang tampil mengejutkan musim ini Berbekal semangat pantang menyerah, mereka bisa saja mengejutkan Paris Saint-Germain Kembali ke stadion, laga dimulai Seperti yang sudah diprediksi, PSG tampil menyerang dan dominan sejak menit awal pertandingan Peluang demi peluang mereka ciptakan, tapi gagal berbuak Atlanta pun melakukan balasan lewat sistem counter yang cepat Berbagai peluang kemudian mereka ciptakan hingga akhirnya sebuah gol berhasil dikonversikan Ya, gol dari Mario Pasalik membuat Paris Saint-Germain tersentak Mereka dikejutkan dengan momen ketinggalan satu ini Usaha demi usaha yang dilakukan Dan tiga penyerang, mereka pun makin intens Tapi sayang, hingga babak pertama usai, deadlock yang dialami PSG membuat skor 0-1 bertahan Di babak kedua, tak mau lama-lama mengambil deadlock di lini penyerangan Pelatih PSG, Thomas Tuchel, mematikan sang mega bintang Kailian Bape di menit 50 Ya, Bape yang baru saja mengalami cedera secara mengejutkan berhasil tampil di laga krusial malam ini Dan lihatlah apa yang dia rubah Serangan PSG makin berbahaya Kecepatan dan powernya berhasil merusak zona defense di tim Atlanta Hingga momen dramatis itu tercipta Dua gol dari 4 menit terakhir berhasil diciptakan Mark Quenos dan Chupo Montaigne Yang sekaligus membawa PSG melaju ke babak semifinal Ya, malam itu apa yang ditunjukkan Bape sejatinya sangatlah mengejutkan Sekitar dua minggu sebelum laga ini dimulai masih jelas Diingat bagaimana sang pelatih menyebutkan bahwa Bape membutuhkan keajaiban Untuk pulih dari cedera engkel yang diderita pada 24 Juli lalu Tapi entah apa yang terjadi Bape tampil di laga kontra Atlanta dan memainkan peran signifikan Untuk membawa PSG melaju ke babak semifinal Atas apa yang dilakukan Kailian Bape malam itu Ia pun mengucapkan terima kasih pada staff medis yang membantunya pulih lebih cepat Melalui akun twitternya, Bape menuliskan ucapan terima kasih yang sangat besar untuk para staff Anda tidak berbicara kepada saya tentang rasa sakit Terima kasih banyak kepada staff medis karena telah membuat saya bangkit kembali Tidak ada yang percaya kecuali kami Selamat untuk seluruh grup kami yang ingin mendapatkan yang ini Sementara, usai kemenangan ini Para pemain PSG akan menunggu hasil pertandingan dari RB Leipzig Kontra Atletico untuk menemukan lawan di babak semifinal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!